Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tidak serta-merta tantangan perjuangan kemerdekaan berhenti. Salah satunya tantangan itu datang dari pasukan Belanda yang berniat ingin menggagalkan kemerdekaan dan menguasai lagi Indonesia. Pasukan Belanda itu datang dengan membonceng pasukan Inggris yang datang ke Indonesia. Melihat kondisi itu, Presiden Soekarno meminta pandangan hukum Islam dalam membela tanah air kepada Kiai Haji Hashim Ashari. Kiai Haji Hashim Ashari kemudian merespon dengan mengumpulkan wakil-wakil dari cabang NU di seluruh Jawa dan Madura di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, diputuskan bahwa melawan penjajah sebagai perang suci alias jihad, atau saat ini populer dengan istilah resolusi jihad. Setelah resolusi jihad disiarkan, para pejuang menemukan kekuatan baru untuk melawan penjajah.